Tapi apa yang kami dapat di PTGI, argon bernama manusiawi. Yang berikutnya, minimum tarif kami menuntut 4.000 rupiah per kilometer. Tidak seperti sekarang ini, itu tidak akrab, tidak jelas berapa per kilometernya. Dan pernah saya pun mediasi dengan PTGI, kami tanyakan berapa argon per kilometer, mereka pun gak bisa jawab. Kemudian, jasa potongan dari aplikator, sebesar 20 persen, kami menuntut, turunkan menjadi 10 persen. Yang berikutnya, argon berjalan, yang dimana argon saat ini argon mati, yang hanya estimasi jarak tempuh kilometer dari Google Map. Tapi kenyataan jarak postur dari estimasi Google Map, itu tidak sesuai dengan harga yang kami terima. Jadi kami merosakkan dirugikan oleh tarif kendolong PTGI, karena yang berikut di Google Map, itu harga datangnya gak sesuai lagi, Pak. Yang ketiga, hapuskan jasa plikator yang dibebankan kepada pendupang sebesar 4.000 rupiah. Yang ketiga, hapuskan jasa plikator, kemudian hilangkan alokasi order, pembagian order secara merata, tidak pilih-pilih. Sekarang ini kami merasakan pembagian order tidak merata, dimana PTGI tidak memperhatikan kami, kalau kami tidak tumpuh, tidak tumpuhin, tidak dapat bonus, kami tidak bisa mencukupi biaya profesional kami untuk biaya cicil mobil. Kemudian, masalah pemisahan aplikasi Google Map dengan Google Map, kami tidak mau dipersatukan aplikasi Google Map dengan Google Map. Kami minta sekali lagi kepada PTGI, agar mau menemui kami, maik ke mobil-mobil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.